selamat siang teman-teman semua kembali lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya kali ini kita akan mencoba untuk nge-trip mancing vlog mancing lagi balik lagi ke topik mancing saya sama biasa Agus Surya lagi masang leader kita lagi prepare mau mancing sore dari jam sekarang masih jam 1 kita mau berangkat kira-kira jam 2 kita akan mancingnya diserangan ya kayaknya angin lagi keras deh kekehatan nanti saya mau bawa mantel aja biar jadi Batman medium light jigging light jigging medium light casting ya mana aja kita coba-coba aja nanti pokoknya kalau misalnya memang hoki pasti ada strike yang jelas harus strike gimana caranya di video vlog ini akan ada kekerasan kekerasan pada ikan tentunya karena nanti kita akan mengambil semua ikan untuk kepentingan konsumsi jadi kita tidak akan release ikannya ikan apapun yang kita dapat kita akan bawa pulang karena sudah lama tidak makan ikan so saran saya pergi ke warung terdekat beli soft drink sama snack kecil nonton video ini sampai selesai sit back relax and enjoy oke lagi di perjalanan cuacanya cerah tapi anginnya dasyat wu anginnya tuh kenceng sekali semua pohon bergoyang sebentar juga pasti bergoyang siap-siap mabuk tapi kalau Agus Surya ini saya udah ajak mancing udah lama udah sering saya ajak mancing mabuknya nggak nggak sampai muntah ya cuma paling tidur udah sampai dipinggir baru sadar langsung sehat oh airnya lagi besar lihat saudara-saudara airnya besar bertanda ikannya juga besar ini parada strike parada strike parada strike pokoknya kita mau party strike party strike perbukalan shopping shopping kita baru aja shopping kita udah siap semuanya ya Terima kasih telah menonton 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 Pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Iris di bagian ekor Iris di bagian nekor Lalu kita akan pisahkan Filet pertama Lalu nanti akan jadi seperti ini Lakukan juga di sisi yang satunya lagi Lap bagian daging dengan pisu dapur Sekarang kita akan memisahkan daging dari kulitnya Dengan menggunakan pisau sasimi yang panjang Akan sangat membantu dalam melakukan hal ini Sekarang kita akan mengetahkan Sekarang kita akan mengetahkan beberapa tulang yang berada di bagian perut ikan Lalu kita akan mengetahkan Lalu kita akan mengetahkan kecil yang berada di perut ikan Lalu kita akan hilangkan juga tulang-tulang kecil yang berada di pertengahan daging Sekarang saatnya kita untuk memotong sasimi Potongan bisa sesuai dengan selera masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang masih merasa ikannya amis Bisa menggunakan jeruk lemon yang akan diperaskan nanti di atas sashimi Oke, sashimi sudah siap santap Jangan lupa soy sauce Wasabi-nya Dan juga chopstick-nya ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tombol subscribe di bawah Like dan komen Saya akan berusaha membalas semua komen yang masuk Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Saya Oan Wijaya Sign out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!